Halo guys, welcome back to my channel Baik lagi di channel aku Sinta Dayanti Jadi hari ini aku filmingnya di kamar Ya, karena Lagi mood di kamar aja sih, gak apa-apa ya Sambil ganti-ganti pemandangan juga Walaupun pemandangannya gak gimana-gimana Gitu ya Hari ini aku pengen Nge-rekomendasiin kalian Top 5 face wash menurut aku Facial wash Face wash atau sabun cuci muka Ya, yang kalian tau Nah, menurut aku Sabun-sabun cuci muka yang bakal aku rekomendasiin Nanti itu cocok banget buat kalian Para remaja Dan kantong-kantong para remaja Atau para mahasiswa Para pelajar, maybe Jadi Disini ada 5 produk 5 produk ini aku gak jelasin Urutan yang mana yang paling aku suka Ataupun Misalkan yang pertama yang paling aku suka Yang kedua yang biasa-biasa aja enggak Jadi semuanya aku suka dengan Dengan kondisi kulit aku masing-masing Langsung aja kita ke Rekomendasinya Ya Nah, jadi yang pertama disini ada face wash Dari Clear & Clear Kalian semua udah tau ya Pasti face washnya Clean & Clear Ini aku sampe udah beli lagi Jadi face washnya Clean & Clear ini Aku pake dari aku jaman SMA Aku tau ini dulu dari tetangga aku Aku liat dia Pake face wash ini Katanya bagus untuk jerawat sama Muka yang berminyak Nah, karena kan Dulu Kondisi wajah aku tuh Berjerawat dan berminyak Nah, jadi Si Clean & Clear Foaming Facial Wash ini Ini diformulasikan khusus bagi kulit remaja Untuk melawan minyak berlebih Dan bantu melawan bakteri penyebab jerawat Jadi Dulu aku tuh sebelum Sesudah cuci muka Ataupun bangun pagi Itu tuh ngerasa wajah aku fresh banget Pake ini Karena setiap bangun pagi Setiap pulang sekolah Ataupun setiap aku pulang dari kemana-mana Aku selalu cuci muka Pake face wash ini Dan wanginya juga Hmm Wanginya tuh kayak seger gitu loh Kayak wangi-wangi jeruk Tapi bukan jeruk sih Begitu ya Untuk bentuknya sih Dari dulu sama aja Menurut aku Ini ada yang kecilnya juga Ada yang besarnya Terus untuk formulanya Formulanya dia tuh kayak Eee Kayak gel Tapi gak terlalu gel gitu loh Tuh Kalian bisa liat kan Oh Nah Kalau misalkan Reaksinya di wajah aku Setelah aku pake ini Wajah aku tuh kerasa seger Cuman Eee Dia tuh agak bikin Wajah agak ketarik Tapi sedikit banget Jadi kayak Kerasa ketarik gitu ya Aku pake ini Kalau misalkan wajah aku Lagi berminyak aja Lagi Eee Lagi berminyak parah deh Gitu kan Karena kan kondisi kulit aku Berbeda-beda Per minggu Per bulan Per hari Maybe Untuk sabun ini sendiri Dia berbusa Dia tipe sabun yang berbusa Jadi kalau misalkan Udah dipakai Digosokin ke air gitu Dia berbusa Nah Jadi busa itu Untuk Mempersihkan pori-pori kita Dari jerawat Gitu Dari Polusi Dari Minyak-minyak Ya Bukan minyak oreng Walaupun aku lagi gak pakai Eee Misalkan kulit aku lagi gak membutuhkan Aku tetap Sediain dirumah Makanya ini aku kemarin repurchase Aku beli lagi Terus yang kedua Ini ada facial wash Dari Garnier Ya Jadi ini adalah Garnier 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 Skin Skin natural Sakura white Yang pinkish Radiant foam Jadi ini Eee Facial wash Untuk mencerahkan wajah Gitu Nah misalkan Kalau wajah aku lagi gak bermasalah Lagi normal-normal aja Tapi kelihatan kusam Aku pakainya facial wash ini Karena After Aku cuci muka tuh Muka aku tuh Kayak kelihatan lebih cerah Gitu ya Seperti masa depan kita Gitu Nah jadi aku Sukanya pakai yang ini Jadi Si pinkish Radiant foam ini Sabun pencerah Untuk wajah Tanpa cerah merona Jadi Diperkaya dengan Ekstrak sakura Ya Membersihkan dengan lembut Dengan Dan menyeluruh Wajah menjadi segar Dan tanpa merona Merah jambu Dalam 7 hari Ya Dalam 7 hari Sebenernya Kalau misalkan Untuk facial wash Facial wash yang Mengandung pencerah gitu Aku merasanya tuh After cuci muka aja sih Terus Kalau untuk seterusnya Ya gak terlalu Gimana cerah Ya cerah-cerahnya Wajah kita aja Yang biasanya Gitu kan Cuman yang aku suka After cuci muka Ini wajahku kelihatan Lebih cerah banget Kayak lebih segar Lebih bercahaya Gitu deh Apalagi Karena kan Dia mengandung Sakura ekstrak ya Bukan indomie sakura Untuk busanya sendiri Dia juga sama Banyak banget busanya Cuman kan Ini teksturnya Dia lebih Creamy gitu ya Oh Banyak air keluar guys Soalnya aku Keluarin dari kamar mandi Jadi dia tuh kayak Tuh Ya kayak creamy Foam-foam Biasanya deh Gitu Terus kalau digosokin ke air Dia juga berbusa Nah jadi Bagus juga Untuk membersihkan Wajah aku Gitu Nah kalau misalkan Si Sakura White ini Wanginya itu kayak Wangi-wangi bunga Wangi seger Pokoknya enak banget deh Wanginya Sama satu lagi Aku yang suka dari Produk Garnier Si facial washnya Yang Green tea Ya yang Yang hijau itu Yang teh hijau Seperti di video-video Sebelum aku Aku juga suka sama Garnier yang itu Terus Untuk produk yang Ketiga Ini adalah Tea tree-nya The Body Shop Ini juga udah habis Dan botolnya juga Udah buluk banget Ini aku sengaja Nggak buang Karena aku mau buat video ini Jadi ini bagus banget Untuk wajah kalian Yang berjerawat Ya Nah karena ini Bentuknya foam Kayak gini Tuh Jadi dia tuh Nggak terlalu banyak Menghasilkan Busa di wajah Kalau di aku Dia ada juga yang Bentukannya yang kayak gini Tekstur Sabunnya Tapi Aku kemarin beli ini Karena diskon Aku udah coba Yang bentukannya Kayak gel gitu Sama aja sih Di wajahku Kayak Jerawat aku cepat kering Terus Nggak Nggak terlalu sakit lagi Gitu Kalau misalkan Ditekan kan Biasanya kan jerawat tuh Sakit gitu ya Kalau untuk si The Body Shop Ini Wanginya Dia Wangi-wangi teh Wangi obat Menurut aku Kayak wangi-wangi jamu Gitu Dulu pertama kali aku cobain Si The Body Shop ini Aku nggak suka sama wanginya Cuman lama-kelamaan ya It's fine It's fine Nggak terlalu banyak busa Terus Ngebuat wajah aku Lebih bersih aja Rasanya Nggak yang cerah Nggak yang apa Cuman jerawatnya aja sih Yang cepat kering Terus Dia nggak kerasa ketarik sama sekali Karena busanya Pas di-apply ke wajah tuh Hampir nggak ada Gitu loh Walaupun ini berbusa Waktu dipencet Tapi pas di-apply ke wajah tuh Dia jadi kayak melting gitu loh Nah Karena kan si facial wash ini kan Mengandung tea tree Karena tea tree itu Bagus banget Untuk wajah yang berminyak Sama yang berjerawat Makanya Jerawatnya cepatnya kering Gitu Kitar 3 bulanan Baru habis Ya Karena kan Pas kita Pencet aja Kita pump tuh Busanya udah banyak banget Dan udah cukup Untuk satu muka Gitu Tapi setelah cuci muka tuh Wajah tuh kayak Agak kerasa licin gitu loh Nggak yang kesat Bersih gitu Nah Menurut pakar kulit Facial wash tuh Bagusnya yang Setelah cuci muka tuh Dia kerasa masih licin Kayak nggak bersih gitu loh Nah Jadi bagusnya yang kayak gitu Karena itu Nggak membuat wajah kering Katanya Nah terus ini Sabun cuci muka yang keempat Nih Jadi ini nih Sabun cuci muka dari Sabun cuci muka dari Longreach Kalau misalkan kalian Nggak familiar sama Nama-nama Longreach Nah itu Kalian pasti tau Longreach itu Brand luar negeri Kalau nggak salah Jadi dia ini Bagus banget Untuk mengeksfoliate muka Walaupun dia nggak Mengandung scrub Dia kayak sabun batang Kalian Eh eh pucung Untuk si Longreach Wanginya Wangi-wangi apa ya Kayak ada wangi bunga Tapi Bukan bunga yang gimana Pokoknya dia enak banget Dia wanginya Kayak wanginya segar gitu Ya I love it Pokoknya dia bagus banget Untuk mendetoks muka Nah untuk mengeksfoliate kulit-kulit mati juga Ya dia bagus juga untuk menghilangkan jerawat Mengeringkan jerawat Menghilangkan komedo Mengecilkan fori-pori Sama mencerahkan wajah Of course ya Karena dia kan eksfoliate Untuk membuang sel-sel kulit mati kalian Jadi wajah tuh tetap lebih cerah Dan lebih Nggak kusam gitu Nah aku sukanya dari Longreach Cuman kan karena Ya kekurangan dari sabun batang ya gini Nyimpannya Ribet gitu ya After After aku cuci muka juga Dia nggak membuat kulit aku kering Dan kerasa ketarik gitu Karena dia busanya Busanya banyak Tapi Setelah cuci muka tuh Dia tuh nggak ngebuat kulit aku Berasa keset Kayak ketarik gitu Dia masih licin Masih kayak sabun yang Si Tea Tree tadi Tapi Dia lebih better lah Dari yang si Tea Tree Menurut aku Dan wajah aku tuh Kelihatan lebih bersih Puri-puri nya bersih Terus komedo-komedo Di sini juga Halus Rasanya nggak kayak Bulu landak lagi gitu ya Cuci muka yang terakhir Ini adalah dari Trixia Jadi Aku baru aja cobain kemarin Dan I love this Because Ini nggak membuat wajahku kering sama sekali Nah Karena kan selama hamil Muka aku tuh kan kayak Lebih kering Terus Kemarin sempat Ngelopek-ngelopek Di sini Sampai terkelupas Ya Ini cocok banget Memang diperuntukkan Untuk kulit-kulit Yang sensitif Sama yang kering Bahkan Misalnya Kalian punya Penyakit eksema nih Kalian nggak tau nggak Penyakit eksema Google ya Kalau nggak tau ya Peradangan pada kulit Dia tuh saking keringnya Sampai kayak alergi gitu Sampai kayak gatal-gatal Merah-merah Ruam maksudnya Ruam ya Nah kalau misalkan Kalian punya ruam Di wajah Kalian bagus banget Pakai ini Karena Dia nggak membuat kulit After cuci buka tuh Dia nggak membuat kulit kering Dan ketarik sama sekali Bahkan dia melembabkan kulit Karena dia mengandung Camomile Dan dia aman juga Untuk ibu hamil Menyusui Bebas mineral oil Bebas paraben Bebas latex Dan bla 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 Dan ini Semua yang aku pakai ini Otomatis sudah bepom ya guys Dan aman semua Untuk ibu hamil Dan menyusui Karena sekarang aku lagi Tedung Nah kalau untuk Citrixia ini Untuk busanya Dia nggak terlalu banyak busa Bahkan hampir nggak ada Sama kayak si The Body Shop Dan untuk wanginya juga Dia nggak ada wangi Sama sekali Dia persis banget Kayak cetafil Menurut aku Cuman kan kalau cetafil Sama sekali Nggak ada busanya Nah kalau ini Masih timbul sedikit Tapi busanya Dari cetafil Ini juga mengandung pH balance Yang sesuai Untuk Mengembalikan pH kulit kita Jadi dia tuh Pas kita cuci muka Tuh nggak terlalu banyak Merubah pH Di kulit kita Jadi bagus banget Jadi kalian nggak pakai toner Juga nggak masalah Nah jadi itulah Kelima Facial wash Yang aku suka Jadi menurut kalian Tinggal kalian sesuaiin aja Kebutuhan kulit kalian Kalau misalkan kulit kalian Lagi kayak gini Pakainya yang ini Kalau misalkan kulit kalian Kayak gitu Pakainya yang itu Jadi Pakailah skincare Yang sesuai dengan Kebutuhan kulit kalian Jangan sembarang pakai skincare guys Karena Kita skincare-an dari sekarang tuh Apalagi umur kalian Sudah mau masuk ke 20 Kalian wajib banget Pakai skincare Karena itu Karena skincare tuh Kayak investasi Wajah ke depannya Gitu loh Kan Jadi mungkin sekian video dari aku Semoga bermanfaat Untuk kalian Kalau misalkan kalian Mau tanya-tanya Silahkan Comment di bawah Kita sharing Oke Bye Thank you Yang udah nonton